Intro Apa yang akan terjadi jika bumi tiba-tiba berhenti berputar? Halo halo, halo semuanya. Kembali lagi bersama channel Bicara. Pastinya channel Bicara menghadirkan video menarik dengan pembahasan yang sederhana. Eits, tapi sebelumnya tekan dulu tombol subscribe di bawah ini, oke? Oke, tekan dulu ya. Oke, sudah? Sudah? Kalian semua pasti sudah tahu bahwa bumi berputar. Perputaran bumi ada dua, yaitu pada porosnya dan berputar mengelilingi matahari atau revolusi. Jangan bicara pernah membahas tentang perputaran bumi ini loh. Buat kalian yang belum nonton, segera nonton deh, supaya lebih paham dan nyambung dengan video yang satu ini. Oke, daripada penasaran apa yang akan terjadi dengan berhentinya perputaran ini, saksikan video ini sampai habis, oke? Perputaran bumi menyebabkan pergantian hari. Adanya siang dan malam dipengaruhi oleh perputaran bumi. Siklus ini juga yang mengendalikan pergerakan ombak di laut. Pada intinya, kehidupan di bumi akan berjalan karena adanya perputaran ini. Jika berhenti, wah bisa gawat nih. Seperti apa jika bumi berhenti berputar? Buat kalian yang masih bingung dengan konsep perputaran bumi ini, coba kalian bayangin seperti ini. Kalian baru memiliki mobil sporty baru. Wih, keren kan? Yang namanya mobil baru, kalian pasti ingin test dong, test drive ya kan? Nah, kebetulan ada satu jalan kosong tanpa lampu merah. Dan satu jalan ini lurus terus dan gak dilewati siapapun alias kosong. Kemudian di jalan kosong itu, kalian gas mobil dengan kecepatan penuh hingga sampai 1600 km per jam. Tiba-tiba di depan kalian ada sekelompok sapi yang mau menyebrang nih. Nah, mau gak mau kalian harus rem mendadak mobil itu. Well, mobilnya berhenti sih, tapi kaliannya belum berhenti. Tubuh kalian akan terpental ke depan, bahkan bisa saja kaca mobil pecah dan kalian terlempar ke depan. Hmm, seren banget kan? Nah, jadi konsep bumi berputar itu sama seperti hal yang tadi barusan kalian lakukan. Semua yang ada di bumi akan melayang. Kira-kira seperti itulah gambaran kalau sampai berhenti berputar guys. Semua benda yang tadinya menempel di atas tanah akan terlempar ke udara dan melayang-melayang begitu aja deh. Yang lebih serem lagi, yang lebih serem lagi nih, semua benda termasuk hewan, manusia, dan mobil akan terlempar dengan kecepatan yang sama dengan perputaran bumi, yaitu 1600 km per jam. Mending kalau terpentalnya ke angkasa. Gimana kalau kalian terpental terus menabrak tiang listrik coba? Nanti jadi viral deh. Terjadi bencana besar di bumi Asal kalian tahu guys, angin tercepat yang pernah tercatat di bumi melaju dengan kecepatan 407 km per jam. Itu saja sudah berhasil melulur lantahkan semua benda yang dia lewati. Bayangkan kalau ada angin yang kecepatannya mencapai 4 kali lipatnya kecepatan angin yang barusan. Akan terjadi tsunami hebat yang menyapu daratan hingga 27 km jauhnya. Seluruh lautan di bumi akan menuju ke arah kutub utara, di mana gaya gravitasi terbesar berada. Kanada sebagai besar Eropa dan Rusia yang dekat dengan kutub akan tenggelam. Tidak akan ada pergantian hari Tadi sudah dijelaskan bahwa perputaran bumi pada porosnya menyebabkan terjadinya perputaran hari. Jika bumi tidak berputar, jelas hari tidak akan pernah berganti. Bumi akan mengalami musim kemarau yang sangat panjang, mengakibatkan kekeringan masal di seluruh dunia. Akibatnya apa? Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan. Dan mereka semua akan punah dalam waktu yang singkat. Wow, begitu juga dengan musim hujan. Akan hujan terus. Bumi terancam bahaya Saat bumi berhenti berputar, maka medan magnet di kedua kutub juga ikut hilang. Padahal peran medan magnet ini sangat penting loh. Medan magnet melindungi bumi dari radiasi berbahaya sinar matahari. Tanpa adanya perlindungan, semua yang ada di bumi akan musnah akibat sinar matahari yang terlalu panas. Tak lama setelah itu, bumi berubah menjadi planet kering dan tandu seperti Mars, karena terkena peparan sinar matahari yang intens. Pergerakan bumi sangat penting bagi kehidupan di dalamnya. Kita sebagai manusia harusnya banyak bersukur, karena sampai saat ini, bumi tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ya memang sih suatu hari nanti, bumi kita akan berhenti berputar. Tapi menurut para ilmuwan, hal itu justru akan terjadi pada 18,5 miliar tahun kemudian. Hmm, masih lama banget kan? Nah, sekian dulu oke video kali ini. Meski hanya sebatas imajinasi, tapi kalian sudah mendapatkan gambaran tentang pentingnya bumi berputar pada porosnya. Well, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan ikutin terus channel Bicara, karena masih ada banyak video-video menarik tentang sains dan astronomi. Dan terakhir, terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya hanya di channel Bicara. Bye-bye! Bye-bye!